Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa berniat kabur dan takut tertangkap seorang terduga jamret nekat loncat dari kendaraan yang melaju dan terjun ke jurang sedalam 50 meter di wilayah Cadas, Pangeran, Sumedang, Jawa Barat. Berniat kabur dan takut tertangkap seorang terduga jamret nekat loncat dari kendaraan yang melaju dan terjun ke jurang sedalam 50 meter di wilayah Cadas, Pangeran, Kabupaten, Sumedang, Provinsi, Jawa Barat, Selasa Silam. Aksi nekat seorang jamret ini langsung membuat heboh warga yang berada di sekitar wilayah Cadas, Pangeran, Padas, Selasa Silam. Menurut warga sekitar, Kumis, dirinya kaget mendengar suara seperti benda jatuh karena dirinya sedang memancing di lokasi tersebut. Dikatakannya saat itu ia hanya mendengar ada benda jatuh yang sangat keras dan disangka batang pohon atau batu dari atas. Ketika dicari ke sumber suara ternyata ada seorang laki-laki yang sedang kesakitan akibat jatuh dari atas. Ketika bermaksud menolong kemudian terdengar ada warga yang berteriak bahwa orang yang jatuh tersebut adalah terduga pelaku jamret. Dikali Pak, dikali lagi saya lagi mancing. Di bawah? Di bawah. Terus? Terus ya, apa yang jatuh? Eh dikiranya orang. Pas pulang ke sini rame-rame. Rame ada apa nih, ada apa? Ada maling-maling. Ya udah diunjukin terus saya ke bawah. Sendirian Pak? Sendirian. Setelah dibantu warga, akhirnya pemuda tersebut dijemput petugas kepolisian dari Posek Pamulihan dan langsung diamankan dari amukan warga. Kapolres Pamulihan Ibtu Trisunu mengatakan belum bisa memproses lebih lanjut dan sedang mengumpulkan informasi dari pelaku karena pelaku tidak membawa identitas. Dari tangan tersangka berhasil diamankan satu buah telpon genggam yang diduga hasil penjamretan. Kini pelaku masih ditahan di Posek Pamulihan Sumedang untuk diproses lebih lanjut. Sementara yang bersabutan belum bawa identitas, tetapi mengaku dia sementara mengontrak di daerah sore.